Hal yang perlu lo lakukan kalau lo mau nge-plan travel Itu kalau gue membaginya ke dalam 2 pilihan Yang pertama, lo mau traveling kemana? Atau enggak, lo mau traveling sama siapa? Karena 2 hal ini bisa sih sebenarnya lo jadikan satu Lo ambil jalan tengahnya Lo mau backpack run atau luggage leisure? Oke, buat yang enggak tahu, backpack run itu lebih ke arah Lo bawa backpack dan lo liburan lo mobile Dan lo liburan lo muter kemana-mana Dan lo mencoba mengurangi budget lo seminimum mungkin Jadi lo minim fasilitas, tapi lo lebih banyak aktivitas Gimana caranya gue ngeluarin sedikit mungkin uang Lebih banyak hal yang bisa gue lakukan Kalau misalnya lo pilih luggage leisure atau liburan ala cover Ya, lo bisa buk hotel Ya, lo bisa pakai pesawat bisnis kelas mungkin Atau enggak, lo liburan ke Eropa pakai tour travel Itu semua pilihan lo Tentukan, sesuaikan dengan budget lo Sesuaikan dengan kebutuhan lo Itu yang paling penting Jangan sampai cuma gara-gara lo pengen panjat sosial di media sosial Lo mengorbankan segala-galanya untuk liburan yang Orang bilang, wah Tapi lo sendiri enggak menikmati Atau enggak, lo menikmati setelah lo pulang Lo miskin Anjing Oke, next Lo tentukan, lo mau trip berapa lama? Satu hari kah? Dua hari kah? Tiga hari kah? Satu minggu kah? Satu bulan kah? Satu tahun kah? Atau lo mau pindah? Oke, rencanakan tapi gini Kalau gue, gue merencanakannya Gue akan membuat itinerary Tapi tidak secara spesifik Gue akan kemana-mana Dan gue tidak akan membuat itu seperti random Misalnya, gue hari pertama sampai Karena gue capek, gue harus cari makan Dan gue menikmati malam gue dengan tidur Mungkin aja Terus, besoknya gue ngapain Besoknya gue ngapain Nah, tentu kan lo mau berapa hari Sesuaikan dengan kebutuhan lo Sesuaikan dengan budget lo Dan Apalagi kalau lo punya kerjaan Kan lo harus Menyesuaikan dengan itu semua gitu loh Tapi jangan buat rapet dulu Sebelum ini Kenapa gue bilang jangan bikin rapet? Karena dia ada hubungannya Dengan lo beli tiket transportnya Kalau lo misalnya naik pesawat Paling tidak lo harus fleksibel Dalam memilih tiket pesawat Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya lo tidak fleksibel Dalam memilih tiket pesawat Lo pasti akan dicurangi dengan rate pesawat Yang cenderung lebih mahal Atau enggak cenderung tidak menguntungkan lo Paham? Mungkin buat lo murah Tapi ada orang yang bisa dapat lebih murah lagi Tapi kan tujuan lo dapet tiket murah Bener gak? Nah Dalam menyusun itinerary Itu emang harus Lo sesuaikan juga Kira-kira Lo hitung juga Itu buat dimasukin ke itinerary Oke Next Selanjutnya adalah Pilih tanggal Pilih tanggal Liburan itu kalau buat gue Harus fleksibel Jadi jangan terpaku dengan tanggal segini Sampai tanggal segini Kalau lo memaksa Enggak masalah Itu Balik lagi Kepilihan lo Tapi kalau gue Akan lebih untuk Memfleksibelkan tanggal gue Bisa maju Bisa mundur Contoh ya Misalnya gue mau liburan 5 hari Habis itu dalam seminggu itu ada 7 hari kan Misalnya gue mau berangkat dari minggu Berarti sampai Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 5 hari Nah Kalau misalnya tiket di hari minggu itu mahal Gue geser Ke hari Senin Berarti gue liburannya sampai Jumat Kan durasinya sama-sama 5 hari Itinerary gue Tidak dilanggar dong Itu kenapa yang gue bilang Dengan fleksibilitas Bisa juga Kayak gini Misalnya lo mau berangkat Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Kayak 5 hari Mundur berangkatnya Jadi hari Sabtu Entah itu Sabtu malam Entah itu Sabtu siang Sesuaikan lagi Dengan Lo bisanya kapan Misalnya Berarti kan kalau misalnya lo berangkat Sabtu Lo pulang Rabu Sama-sama tetap 5 hari Itinerary gue gak berubah lagi Oke Setelah itu Bikin itinerary dengan lebih rinci Jadi lo pengen kemana Lalu lo bikin opsionalnya Jadi apakah ini lo perlu kesana Apakah ini lo tidak perlu kesana Apakah ini opsional Apakah ini opsional Yang lo bisa Kalau gue bisa datang ya syukur Kalau misalnya enggak Ya udah gak masalah Nothing to lose Nah selanjutnya Kalau misalnya Lo mau kemana udah tau Tanggalnya udah tau Sama siapanya udah tau Lo udah pasti banget nih Fix nih berangkat Berarti yang belum apa Tinggal cari tiket Ini adalah salah satu yang paling banyak Ditanyain sama gue Lo kenapa sih Bisa dapet tiket murah terus Lo kenapa bisa dapet tiket kesini Harganya cuma segini Gue bakal kasih saran Tips and tricknya Tapi ini tidak 100% akan berhasil Tapi kalau misalnya lo coba Lo lama-lama akan terbiasa Untuk mencari tiket yang lebih murah Lebih murah Lebih murah Lebih murah Dan lo akan bakal lebih sering Buat liburan Jangan berpikir Kalau misalnya kita lebaran disini Lebaran di Indonesia Itu adalah fix season di luar negeri Kadang-kadang enggak Kadang-kadang justru malah ke luar negeri Harga tiketnya lebih murah Daripada tiket mudik Terima kasih